Assalamualaikum semuanya Jumpa lagi bersama channel Galeri Tehnia Kali ini saya hadir dengan video Cara buat puding lapis warna-warni Yang cocok untuk ide jualan Hantaran ataupun sajian hari raya Yuk kita bikin sama-sama Pertama siapkan dulu loyang puding Yang telah dibasahi dengan air matang sebelumnya Lalu kita buat terlebih dahulu Adonan puding bening Ada gula pasir, bubuk agar-agar Dan juga air Ini baiknya dilebihkan sedikit ya Takaran airnya dari resep yang saya bikin Karena ternyata kurang buat bikin adonan warna terakhirnya Aduk rata semuanya Lalu masak dengan api kecil Sampai mendidih sambil terus diaduk-aduk Kecilkan api Jadi panci tetap di kompor ya teman-teman Kita cukup kecilkan apinya saja Ambil 100 ml adonan puding bening Lalu kita akan beri pewarna merah Setetes saja Saran saya ditambah lagi ya teman-teman Karena ini jadinya nanti merahnya agak mudah Tuang ke dalam meloyang puding Biarkan permukaannya agak set ya teman-teman Sementara itu kita akan membuat adonan puding putih Ada gula pasir Bubuk agar-agar Dan juga susu cair Ini susunya saya pakai air yang ditambah kental manis saja Ini baiknya dilebihkan juga takaran susu cairnya dari apa yang saya bikin Karena yang putih ini ternyata kurang ya teman-teman takarannya Karena yang adonan susu ini lebih cepat mengkumpalnya Oke kita aduk rata semuanya Lalu masak dengan api kecil sampai meletup-etup Lalu kecilkan api Jadi seperti yang puding bening tadi Panci tetap di kompor tapi apinya kecil ya teman-teman Lalu kita ambil 100 ml adonan puding susu Dan kita tuang ke atas puding merah tadi Lalu biarkan agak set permukaannya Kembali ke adonan puding yang bening Kita kembali ambil 100 ml Lalu saya akan mix pewarna merah dan kuning Untuk mendapatkan warna oren atau jingga Aduk rata semua Lalu tuang ke atas puding putih Yang permukaannya sudah setengah set tadi Lalu biarkan agak set permukaannya Kembali ke adonan puding putih Ini cepat banget menggumpalnya Jadi mesti sering diaduk ya teman-teman Kita ambil kembali 100 ml Dan tuang ke atas puding jingga tadi Biarkan agak set permukaannya Kembali ke adonan puding bening Kita ambil kembali 100 ml Dan kita beri pewarna kuning Aduk rata semuanya biar merata warnanya Lalu kita tuang ke atas puding putih tadi Seperti tadi biarkan agak set permukaannya Oke lanjut lagi ke adonan yang puding susu Ambil 100 ml dan tuang ke atas puding kuning Dan biarkan agak set permukaannya Lanjut lagi ke adonan puding bening Sekarang kita akan beri pewarna hijau Akarannya sama ya teman-teman 100 ml adonan puding bening Ditambah 1 tetes pewarna makanan aja Ini cara mengecek permukaan puding Apakah sudah setengah set Asal permukaannya tidak cair lagi Kita boleh tuang ya teman-teman Kembali ke adonan puding susu Ini makin berkurang banyak ya teman-teman Karena cepat banget mengental dan menggumpal Banyak yang menempel di panci juga Oke kita seperti tadi ya Ambil 100 ml dan tuang di atas puding hijau Oke lanjut ke adonan puding bening lagi Sekarang kita akan beri pewarna biru Ini masih bisa 100 ml ya teman-teman Kita aduk rata semuanya Lalu tuang ke atas puding susu tadi Oke ini adonan puding susu yang terakhir Karena tinggal sedikit dan sudah makin menggumpal Kita tuang semua ya teman-teman Ini jadinya tipis aja Jadinya kita cuma dapat 5 lapisan puding putih Dan ini adonan puding bening yang terakhir Kita beri pewarna ungu Ini jadinya dikit banget ya teman-teman Karena penghabisan Jadi nanti kalau kita bikin lagi Kita mesti lebihin takaran airnya Untuk masing-masing adonan puding Putih maupun yang bening Oke yang ungu terakhir kita tuang Ini jadinya tipis banget Gak apa-apa ya Kita biarkan pudingnya dingin dan mengeras Masukkan kulkas biar lebih adem lagi Oke ini udah set Udah jadi Kita keluarkan dulu pudingnya dari loyang Gimana hasilnya? Cantik kan teman-teman? Ini bisa langsung dikemas Kalau buat jualan atau buat hantaran Dan kita tinggal potong-potong aja Kalau mau langsung disajikan Oke teman-teman Sekian dulu video saya kali ini Semoga bermanfaat Dan selamat mencoba Sub indo by broth3rmax